assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang udah jam 10 selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Nur Jawa masih seputar fixen teman-teman ini motor fixen yang kemarin saya perbaiki yang permasalahannya ada di sini temen-temen ini stopnya ya sebenarnya ini enggak begitu permasalah cuma udah dipotong-potong ini juga udah kepakar dan kali ini saya mau berbagi trik atau berbagi pengalaman mungkin bagi sebagian ada yang belum pengalaman atau belum tahu atau baru tahu dan disini saya akan tunjukkan disini teman-teman lihat ya sering menemui seperti ini ini nggak rapet ya ini udah ketat tapi nggak rapet masalahnya apa ya nanti saya kasih tau kepada teman-teman biasanya ini setelah ganti setang seperti itu ya atau mungkin bukan aslinya seperti itu kalau aslinya enggak mungkin pasti seperti ini enggak enggak gerbang seperti ini pasti rapet ya ini contohnya ini tadi juga seperti itu ini sudah saya ganti baru teman-teman ini kalau nggak rapet seperti ini nanti gasnya akan seret pasti akan seret ya ini sudah enak teman-teman tuh nggak balik ini tadi saya nggak tunjukkan ya ini gara-garanya ini ini lubangnya enggak pas teman-teman ini ini tadi saya kasih lubang lagi karena lubangnya ini terlalu kesini ini sebenarnya sih rapet terlalu kesini cuman sini sini bagian belakangnya ini apa enggak serik sama ujung as ini ujung setang ini jadi seret itu ya teman-teman ini sudah enteng karena saya kesinikan kasih lubang lagi mungkin misalkan orinya setangnya atau gimana nggak tahu intinya ini nggak pas lubangnya ini sudah saya betul ini sekarang tinggal yang ini saya rasa pasti ini nggak ada lubangnya disini temen-temen Oke nanti saya bongkar ya biar teman-teman tahu nanti bagaimana cara melubanginya seperti itu ya sebenarnya siat gampanglah cuman mungkin sebagian orang ada yang belum tahu nanti saya kasih tahu teman-temannya Oke lanjut kita nanti saya bongkar teman-teman gunakan pakai obeng ketruk seperti ini dan kunci delapan biasanya disini itu ketat banget ya teman-teman jangan digunakan obeng biasa seperti ini caranya ya kalau kalian ingin bagian kautnya ini ada dua kautnya kautnya panjang dan pendek teman-teman ini yang pendek yang panjang Oke kita lihat ya Apakah ada lubangnya Nah ini gak ada Eh sorry gak kelihatan Ini gak ada teman-teman Jadi harusnya ada ini dudukan ini Jadi nanti ngenok disini Oke nanti saya bikinkan lubang Caranya seperti ini teman-teman Kita paskan ya seperti ini Kita kasih tanda nanti teman-teman Pakai oli ya Atau pakai apa sejenisnya Supaya untuk Mengasih tanda ini supaya pas di tengah Seperti itu Ini saya kasih fat ya sedikit seperti ini Hanya untuk tanda saja teman-teman Nah kita kasih disini Kemudian kita taruh Ini ya Kita paskan dimana Posisi yang enak Pasnya Seperti ini Setelah udah pas Nanti kelihatan disini Ini ya Yang mau dibikin lubang disini teman-teman Seperti ini ya Oke nanti kita bor dulu Gunakan mata bor yang Ukuran lubang inilah teman-teman Sesuaikan saja teman-teman Sesuaikan saja Kita tandai dulu pakai penikip seperti ini teman-teman Supaya tidak meleset Supaya tidak meleset Saya kasih lubang seperti itu Tinggal kita pasang ya Nanti posisikan knock ini pas disini teman-teman Nah seperti ini ya Gak bakalan gerogong teman-teman Oke saya akan katakan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati oke seperti ini ya teman-teman ini sudah rata ya jadi kalau teman-teman melihat seperti ini gerongkong atau tidak rapat coba cek ada lubangnya atau tidak seperti itu teman-teman ya ini sudah jadi jadi rapih seperti aslinya ya jadi rapih teman-teman ini seperti aslinya kita sambung di video berikutnya mohon maaf bila banyak kekurangan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke aman selamat menikmati